siapa sih yang gak kenal dengan rasa lembut dan manisnya bakpia Jogja ini tapi kalian pernah tau gak kalau ternyata bakpia di Jogja itu ada tempat yang paling terkenal nah ini dia bakpia patok 25 khas Jogja sekarang saya berada di tempatnya dan ini langsung di pabriknya ya pabrik pembuatan bakpia patok 25 oleh-oleh khas Jogja ini karena di Jogja ini itu ada banyak banget bakpia dan mungkin kalian pernah melihat angka-angka dibeli kardus atau kemasan bakpia tersebut nah itu ada maksud tersendirinya dan sekarang ini yang paling terkenal di Jogja adalah bakpia patok 25 oke sekarang saya akan menemani kalian untuk jalan-jalan langsung ke pabriknya jalan-jalan langsung kekakak habib-habib ini 60 ini ini 60 ini ayo tayo ini kasih mbak ini 70 ribu kejang hijau ke Ejo coca, campur gimana woy 30 ribu 3 enak yang 40 ribu enak kan enak kan ambil itu ambil itu ya coca eh kepanjang itu ini apa? eh ini berada-bada ya? ini bapaknya oh ya enak ini jadi disini tuh rame banget mulai dari buka pagi sampai dengan malam hari pengunjung gak pernah habis untuk berdatangan bagaimana tidak karena sebenarnya bakpia patok 25 ini sudah sangat terkenal dan sudah melegenda dan ini tuh memiliki rahasia resep turun-temurun sejak tahun 1948 walaupun disini tempat produksinya atau pabrik pembuatannya bakpia patok 25 ini tapi ia tidak hanya menjual khusus bakpia patok 25 saja tapi para pengunjung juga bisa memilih berbagai macam pilihan oleh-oleh lainnya seperti getuk dan keripik dan masih banyak lagi kalau untuk harganya disini bervariasi tapi disini memang terkenal lebih mahal dikit dibandingkan bakpia-bakpia yang dijual di sepanjang jalan Malioboro atau di gere-gere lainnya ya kenapa demikian? itu karena memang rasanya beda saya udah buktikan sendiri nah kalau untuk disini harganya yang biasa seperti ini itu mulai dari harga Rp35.000 sampai dengan Rp45.000 kalau mau yang premium karena disini juga ada yang premium harga untuk yang premium itu sendiri itu mulai dari harga Rp45.000 sampai dengan Rp60.000 dan biasanya juga tergantung rasa yang teman-teman pilih kalau saya sih sukanya yang rasa durian ya karena durian adalah makanan favorit saya dan dibuat bakpia lebih enak lagi jika kalian masuk ke dalam pabrik pembuatannya maka sepanjang dinding pabrik ini akan dipenuhi dengan piagam-piagam penghargaan pada saat bakpia pato ini menghadiri sebuah acara di berbagai macam daerah dia selalu mendapatkan penghargaan seperti yang tergantung berjejeran di sepanjang dinding ini nah selain itu disini juga sudah ada untuk BPOMnya ya jadi untuk bakpia patonya sudah lulus uji BPOM serta sertifikat halal dari MUI jadi semuanya halal dan insya Allah aman dikonsumsi beliau mau dibayar sekarang jadi untuk kalimatnya disini ya saya sudah sertakan disini jika kalian mau cari langsung aja cari di map maka langsung ketemu nah disamping pabrik bakpia pato 25 ini ternyata ada juga kampung khusus pembuat bakpia ini namanya ya jadi di sepanjang jalan ini sepanjang kampung ini itu semuanya pembuat bakpia atau UMKM pembuat bakpia khususnya disini semua jadi yang dijual-jual di sepanjang jalan Malioboro itu atau gere-gere yang di sekitar Malioboro disitu bakpianya diproduksi dari kampung ini nih karena sepanjang kampung ini memang khusus setiap rumah itu membuat bakpia dan menjual bakpia kemudian nanti bakpianya dikirim ke tempat-tempat wisata gitu atau ke objek-objek wisata seperti Malioboro dan sekitarnya uniknya disini menurut saya jadi setiap bakpia, setiap UMKM, setiap tempat produksi itu memiliki angka bakpianya tersendiri contoh yang tadi kan pabriknya yang saya datangin bakpia pato 25 ya kalau disini sepanjang jalan ini memiliki angka-angka tersendiri juga dan disini juga walaupun misalnya produksinya itu sudah besar mereka memproduksinya masih menggunakan cara tradisional yaitu menggunakan tangan langsung ya untuk membuat adonannya untuk membulat-bulati adonan tersebut contohnya seperti ini nih tapi sedikit saran dari kami dari saya pribadi khususnya untuk teman-teman disini pelaku UMKM Mbak Pia Patok ya sebaiknya pada saat menggunakan tangan untuk mengolah adonan tersebut itu sebaiknya menggunakan sarung tangan plastik ya karena sepanjang jalan ini saya perhatikan semuanya itu menggunakan tangan langsung dan tidak menggunakan sarung tangan rasa apa aja? itu keju isinya sudah berasak isi 20 yang ini yang masih 10 yang ini 20 oh ini yang lebih kecil nah yang ini namanya Mbak Pia Patok 63 saya coba mampir ke salah satu UMKM yang ada disini yaitu pembuat Mbak Pia Patok 63 jadi disini itu tempatnya yang berada di dalam gang itu tadi ya sepanjang jalan ini memang ada banyak banget pembuat Mbak Pia tapi saya mencoba singgah ke Mbak Pia Patok 63 ini saya mau tahu disini itu menjual apa aja dan harganya berapa dan ternyata itu harganya disini 25.000 rupiah untuk yang isi 20 atau yang kemasan besar ya dan itu lumayan banget sih lumayan murah dibandingkan Mbak Pia Patok 25 yang tadi dan disini saya akan coba rasanya dulu setengah bagi dua panas ya masih anget ini yang kering apa yang basah jadi disini tuh menjual dua varian ya ada varian yang kering dan juga yang basah nah sekarang saya memilih yang basah ini kalau untuk yang basah ini bisa tahan 7 sampai dengan 10 hari katanya jadi disini tuh Mbaknya baik banget ya ramah banget untuk pelayanannya jadi setiap kali saya bertanya semuanya di respon ditanya pokoknya pelayanannya juara lah jadi buat teman-teman yang lewat disini jangan lupa mampir ya di Mbak Pia Patok 63 ini Mbak disini memang kampung Mbak Pia gitu ya kampung Mbak Pia ya semua sepanjang ini yang sini sampai sana dapat dia semua sampai sana ini kan dijual di pinggiran Maliobor nggak ada ini ini cuma disini yang jualan di Maliobor itu dia produksi di mana produksi sendiri banyak disini belakang juga ada produksi sendiri di anterin tapi Mbaknya ini nggak jualan disana ya cuma disini tapi sudah banyak pelangganya juga langsung kesini kalau untuk rasanya Mbak Pia Patok 63 atau Mbak Pia Patok angka-angka yang lainnya dibandingkan dengan Mbak Pia Patok 25 menurut saya loh ya itu beda di teksturnya kalau tekstur yang Mbak Pia Patok 25 tadi harganya lebih mahal tapi rasanya tuh lebih lembut kalau yang ini tuh Mbak Pia Patok 63 dan Mbak Pia angka-angka yang lainnya dia itu rasanya lebih gurih bedanya disitu aja sih tapi secara keseluruhan enak kalau menurut saya jadi jangan lupa mampir ke Mbak Pia Patok ini kalau jalan-jalan ke Jogja jalan-jalan ke Jogja